Sekelompok orang yang diduga anggota organisasi Papua Merdeka atau yang kerap dilabeli kelompok kriminal bersenjata alias KKB wilayah Pegunungan Bintang dilaporkan telah membakar sejumlah bangunan SD negeri Okbab di Kampung Burban, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan pada 12 Juli. Kelompok yang dipimpin Ananias Atimimin itu membakar fasilitas pendidikan tersebut dan meninggalkannya. Hal itu disesatkan Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Polisi Ignatius Beni Adi Prabowo. Ditemui di Jayapura pada 15 Juli, dia menyebut aksi kelompok bersenjata tersebut tidak hanya merugikan pelajar dan para guru, tapi juga masyarakat, walaupun dalam insiden tersebut tidak jatuh korban jiwa. Hingga kini aparat gabungan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Damai Kartens telah dikirim untuk melakukan pengejaran dan penindakan hukum tegas terhadap para pelaku. Bukti rekaman video yang beredar teridentifikasi pelaku dari pembakaran tersebut, beberapa orang yang diduga mereka adalah kelompok dari KKB. Distrik Okbab sendiri hanya bisa ditempuh dengan menggunakan transportasi udara, dan hingga kini belum ada pos pengamanan aparat TNI dan Polri. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan.